Triswokan ngefans banget nih sama seharukan iya jelas doang, bener dia pasti seneng banget tuh kayak gitu ya kan pokoknya aku juga kaget kalo dia ternyata suka Bollywood kok bisa gitu tuh ceritanya gimana sih karena kamu tuh kayaknya Ariel Noah sajianku dari kecil tuh serukan hafal judul aku judul aku lagi judul film Bollywood beberapa tiga kucu-kucu tahe muhabbetin muhabbetin gak ngerti halo salam Triswokan merenamhe shahurkan from Bollywood har ghali badal rahi hai rup zindagi har pal yahaan kal ho na ho chau hai kadhi kabhi hai har pal yahaan je phar jiyo kal ho na ho namaste kembali dengan saya Kadir Khan merenamhe Kadir Khan hari ini saya ingin mendengarkan lagu Triswokan kata orang bagus sih lagunya saya akan dengarkan mencoba ya mencoba mendengarkan pernah dengar bang tuh Triswokan belum tapi ini tau gak siapa Triswokan itu gak tau tapi saya berusaha berusaha mencoba untuk melihat nih yaitu musisi Jogja oh mendengarkan ya saya mendengarkan ya oh suka denger lagu suka yang dari musik apa lagunya India iya wah lagu India wah bener saya pengen denger nih pengen dengerin lagu dari Triswokan lagu India sama gak ya sama lagu India yang di Hindustan gitu ini kan Indonesia boleh lihat cari lagunya itu coba oh iya saya akan dengar Bismillahirrahmanirrahim terima kasih selamat menikmati waduh bagus nih lagunya ini lumayan lagunya lumayan lagu bagus gak perlu lumayan bakal lagu di dia ini mantep selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagunya seperti itu suka lihat di TV mohon maaf ya suka lihat oh lagunya kenapa jadi miring gitu aturan jadi A kenapa jadi B lagu India gitu kadang suka gak pas dengan sesuai liriknya gitu lagunya lagunya judulnya lagunya judulnya Puspa ST12 ini bagus lagunya nih apa enak nih enak nih bu dua-duaan nyanyinya nih bukan selalu semuanya kau gadisku yang cinta mantep ini ya-nya pacaran beneran nih Nabila abangku yang tak berhubung di sini di sini ada oh wabaku tahu bahwa dia yang punya mau jadi pacar jangan-jangan kau menolak cintaku selalu setia menunggu untuk jadi pacarmu jangan-jangan kau hidraukan pacarmu lalu bilang I love you di sini dengan bapak lagu tuh nah oh musik tuh abram mau nyanyi bisa itu tuh kakaknya karena bilang dari Trisoaka no tuh nyanyi ya bisa abram nyanyi kalau abram udah gede pengen nyanyi-nyanyi seperti itu mau mau tunggu sampai kau wah ini pasangan nyanyi yang bagus jangan-jangan-jangan pacaran beneran lain abram jangan-jangan kakak tapi lainnya pacaran beneran ini bukan hanya dinyanyi doang suaranya bagus iya bagus kan eh iya bagus coba lihat lagi tuh sini sayang sini nih pada sini lihat oh oh iya nyanyi bisa nyanyi nggak yang pertama itu masalah asli atau palsu yang pertama itu masalah asli atau palsu mirip-mirip asal itu ya pertama dia nelfon saya jam 10 malam halo halo Assalamualaikum ya ini siapa oh saya dari tim kreatif asal ini Bang Hamidia yang bilang mirip syarukan iya oh ya besok bisa datang ke casting gak ke PH saya gitu oh iya jam berapa jam 10 oh iya siap Insyaallah saya datang pemenang asal pada malam hari ini jatuh ke padang selamat menikmati selamat menikmati mas kanan mas kanan mas kanan selamat menikmati teman teman iya yang iya liya Kalau saya sih yang saya alami ya untuk syuting-syuting gitu bersama artis yang udah ada nama Kayak saya syokotik, Raffi Ahmad, ketemu si Ruben, kalau si Ruben sih emang agak cuek, eh ada si Sarukan tapi syuting sama dia sampai tiga kali Jadi kalau sama Raffi Ahmad, yang paling deket sama Raffi Ahmad Maaf, 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 sebentar, Tun Syahe Ini bintang India itu? Iya, serokan Nih, lihat nih, lihat nih Tuh, ya, mirip banget Welcome Kajo, welcome to Indonesia, welcome to Indonesia Kajo, hari mali kiri padi kata-kata, nama deh Itu jalan jauh, dari Hindustan Itu menghengkau di masyarakat, coba Tumpas air, sop Tumpas air Ya, kiaruh hai Tuh, ceku ceku tae Cuk! 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 Wah Bang Sarokan, ini Miru Sarokan saya dipeluk, salaman. Nah pas syuting lagi di Facebooker ketemu lagi, wah itu duduk lagi bang, pelukan lagi salaman. Bahkan saya minta video ucapan sama dia, dia orang baik Mas Raffi. Nah pas gitu lagi ketemu lagi, woy abang lagi katanya nih. Udah jadi Facebooker aja kata Raffi, insya Allah doain mas. Dan ternyata saya musibonya banyak gitu ujiannya. Mas Raffi amat saya anggap ini bagus. Sampai saya, kalau yang lain-lain kenal segitu aja udah. Kalian di lokasi, oke bercanda-bercanda di luar ruang makeup, udah lulu gua-gua gitu. Selamat datang. 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 Eh bentar, nama hasil lu siapa ya? Mohamad Hamidi. Mohamad Hamidi. Kerjaannya apa kerjaannya? Sahari Risa sebagai driver Ojek online. Oh dia, ojek ojek ojek. Aduh makasih udah dianterin abang. Sekarang mau ke acara meet and greetnya. Artis-artis Indiaan TV. Selamat datang. Pengennya mah, pengennya langgang ya. Terus pengen naik, 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 naik. Dan ternyata musibah itu selalu menguji saya. Bahkan saya kempet kecelakaan, toberokan mobil. Mobil-motor aduk kepala saya. Sampai di operasi ini. Lagi kerja apa? Lagi mau belanja. Istri kan jualan sayur waktu itu. Saya belanja jam 4. Sebelum ajan. Mungkin salah kali saya belanja. Nah pas baru naik sampai keranji nih setelah ini. Ilang udah semua. Lenyap. Lenyap. Tiba-tiba saya kecelakaan. Koma ada di Budi Asih. Koma sampai jam 9 baru sadar. Ini sini-sini darah semua pula keluar. Dia kan ini setelinga saya di operasi. Gak ada operasi. Ini kan gede darah diambil. Tiga bulan saya gak kemana-mana di rumah. Alhamdulillah itu anak-anak yang tadi saya bilang. Mereka cuma membayar pakai ini. Itu yang komunitas. Alhamdulillah mereka gak bantu lewat. Sosial media bahwa bank adil. Yang mirip suarukan Lojek Online. Mengalami kecemusiwa. Akhirnya mereka pada transfer-transfer ke admin. Salah satu komunitas Bollywood. Akhirnya dapat sekian juta. Buat saya tiga bulan gak kemana-mana sampai berobat. Alhamdulillah saya juga bersyukur. Terima kasih banyak untuk komunitas Bollywood yang ada di Indonesia. Komunitas manapun saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Karena mereka sudah membantu saya saat saya mendapat musibah. Ujian ini dilapin deh. Siapa ini? Bapak? Ini? Bapak? Ini? Bapak? Emang keadaannya dari anak saya masih kecil yang pertama. Atau kayak gitu sekarang. Belum sempet ganti, belum kuat ganti. Sekarang terakhir nih bang. Pertanyaan. Harapan abang kedepannya untuk warir abang, untuk keluarga apa bang? Saya sih kepingin gitu. Kehidupan saya yang sekarang serba kekurangan. Pengennya bisa cukup aja gitu. Kedepannya saya pengen ngebahagiain empat anak saya dan istri saya. Dan mertua saya. Terima kasih.